Yuk kita ngodok lagi, jangan tanya halal apa gak halal ya, aku gak tau yang pasti, buat aku halal dan enak-enak aja Nah kalau ke Bandung, aku pasti mampir ke tempat kodok yang selalu rame ini Gak weekday, gak weekend, pasti rame karena memang segitu enaknya dan kodok mereka itu gede-gede Banyak juga yang nanya ya, rasa daging kodok tuh kayak apa? Menurut aku, daging kodok itu perpaduan antara daging ayam sama daging ikan Menu olahan kodok disini tuh ada yang kuah, terus ada yang goreng saus mentega, goreng saus telur asin Dan goreng tepung, kalau aku paling suka sama yang goreng tepung sama goreng saus mentega Makan kodok disini tuh puas banget karena pertama dia fresh dan dagingnya juga tebel Cuman hari ini rada keasinan dikit Kalau yang kuah aku prefer swike purwodadi karena lebih medok, ini kuahnya lebih light Swike artinya masakan yang terbuat dari daging kodok Ini perporsi 50 ribu, namanya swike karanganyar di Cipadak, Bandung Coba hitung itu ada berapa endok yang dimasak Sekali-sekali ngemper di warmindo Ini aku nyobain indomie viral yang dimorak karang itu loh Aku sih datengnya pas baru buka, jadi gak terlalu antri Kalau enggak bisa antri berjam-jam Nah yang bikin beda, indominya disini itu dimasak lagi Jadinya seperti indomie tek-tek Ditambahin endok, sayuran, dan yang paling penting ini Sambal merah humit mereka yang katanya bikin tambah enak Terus ada dua pilihan, mie goreng atau mie nyema Tapi kata penjualnya, bestsellernya itu mie goreng Dan mereka udah jualan dari tahun 1992 Harganya 13 ribu, tapi kalau mau double bungkus jadi 18 ribu Rasanya itu jadi lebih pedes dan gurih Mie-nya walaupun dimasak lagi, maternya ternyata pas, jadi gak kelembean Aku pesen dua-duanya, tapi aku lebih suka yang goreng Enak deh Yuk cobain ya warmindonya ini di halte depannya McDonald Morakarang Malam-malam itu paling enak ngemilnya martabak manis Apalagi kalau ada pisang di dalamnya Ini salah satu martabak kesukaanku Martabak bangka akim Beberapa tahun yang lalu martabak ini sempat viral karena adonannya itu pandan dan bentuknya digulung Menu bestsellers disini selain yang spesial, ada yang jagung juga Cuman aku lebih suka yang pisang, terus adonannya yang pandan Ini aku pesennya setengah pisang keju sama setengah spesial yaitu coklat keju kacang Ini tuh toppingnya bener-bener banyak Terus kalau kamu mau pake wisman bisa nambah 60 ribu Hasil akhirnya kalian bisa milih mau digulung atau dipotong kayak martabak biasa Harganya juga gak terlalu mahal, yang tadi aku pesen itu 73 ribu Martabak bangka akim ini udah jualan dari 2012 dan belum ada cabang Adonannya itu empuk lembut tapi gak lembek, terus wangi Pokoknya enak banget deh, kalian wajib cobain Apa rasanya nasi padang harga 200 ribu? Napas deh, nemu satu Indonesian food di food courtnya sini Ini buy sendok garpu Nasi padang 17,95 Nambah 2 dolar dapet dadar jagung sama minum Makan begini gak pake gerupu kayak gak enak Tapi begitu liat harganya 50 ribu mundur si rek Pilihan minumnya ternyata ada teh botol atau teh pucuk Nasi rendangnya pake mangkok say Pake mangkok gini gimana makannya pake tangan ya? Pilihan lauknya itu rendang, gulay ayam, ikan balado atau terong balado Terus ada endok, sayur lode sama ekstranya itu 2 dadar jagung Daging rendangnya ini lumayan banyak sih Daging rendangnya itu empuk ya, namanya dari sapi Australia Bumbu rendangnya aku suka, gurih gak terlalu manis Dadar jagung karena udah dimasak duluan ya, jadi gitu deh rada-rada atos Overall aku sih suka, oh ya sambelnya ternyata bisa minta lagi kok Porsinya juga lumayan banyak, cuman kenapa harus pake mangkok? Jadinya kan gak keliatan menggugah selera Ya weh simaklumin ya, mungkin disini jarang yang makan pake tangan Jajan apa aja nih yang enak di Myeongdong? Eits, ini bukan di Korea, tapi ini Myeongdong Korea Food Market yang kembali hadir di Emporium Pulit Mall Tanggal 24 Mei sampe 4 Juni dan ada lebih dari 20 tenan kuliner dan snack class Korea Ada booth special jajanan street food yang mirip banget sama di Myeongdong Korea Jualnya dakochi, topoki, odeng dan lain-lain Lanjut di main atrium aku nyobain squid whale Siapa sih yang gak suka sama cubi bakar jumbo seperti ini Yang selalu jadi best seller di festival mana-mana Lanjut ke kiam-kiam karena datang hulu Ingat tang hulu, ingat gigi palsu oma yang mau copot gara-gara makan ini Next ada hot talk by mukbang Variannya banyak, aku cobainnya mozzarella Terus ke Korea Selain roast topoki, mereka juga ada bukopang dengan 3 varian filling Abis makan aus, ke suika watermelon Ini minuman semangka khas Korea Aku pesen yang satu buah biar minumnya puas Makan-makan Korea kalau gak ada soju kayaknya kurang Tapi ini soju halal ya by Hanul Oh iya tanggal 3 Juni ada norebang party dan masih ada special live performance dan kpop dance cover di weekend Cus Ini risol apa pentungan hansip rek? Kok cek dua nih? Ini risol adanya di Sotomi favoritku yang udah jualan dari tahun 1988 Seharinya bisa jualan 300 mangkok dan isianya itu komplit banget Yang pasti ada risol yang nyamar jadi pentungan hansip Seporsi biasa sih cuma 25 ribu Tapi kalau mau lengkap pakai bakso itu 30 ribu Kalau kuahnya sih tipe bening Tapi paling enak ditambahin sambal, kecap manis, sama peresan air jeruk limau Hmm kelihatan mantep banget Nah risolnya ini bisa minta dipotong-potong atau minta yang utuh Kalau aku ya dua-duanya Soalnya risol mereka ini enak banget dan jadi bintang utamanya disini Kuahnya seger, ngaldu, basunya juga enak, terus dagingnya juga empuk Overall aku suka banget Jangan lupa disini minumnya es jeruk biar tambah top Namanya Sotomi Haji Dajo di Puri Kembangan Cus Ke Bandung cuma gara-gara kepengen nyobain bacang panas isi nenen sapi gengs Ini bacang lagi viral banget Dan mereka sekarang udah pindah lokasi Bukan di depannya apotek kimia pharma ya Ini masuk ganggang deket sana Antrianya panjang banget Dan mereka udah jualan lebih dari 30 tahun Ini dia bintang utamanya nenen sapi yang kenyul-kenyul Harganya 10 ribu Sehari bisa jual sampe 700 pieces Bacangnya sendiri ini bacang nasi bukan yang ketan Dalamnya itu udah ada isian daging em cincang Terus ditambahin dengan si nenen sapi Tinggal tambah sambel lagi kalo pengen pedes Nasinya tuh lembut banget Lebih mirip kayak ketupat Yang bikin enak tuh si jandunya kenyel-kenyel Rasanya sih cenderung ke manis Sambelnya juga enak sih Asem-asem pedes gitu Jadi ada perpaduan antara manis Asem pedes sama gurih Ini sih lebih mirip ke arep-arem atau lontong ya Kalo makan disini sambil dilosor biar lebih seru Cus cobain bacang panas beragak Pizza favoritnya millennial dan genset di Korea is in the house Lokasinya ada di Kuningan City Maksudnya dari water lobby Terus cari eskalator turun yang ada tulisan Lutte Mart Puter balik dan outline-nya tuh ada di depan pintu masuk Lutte Mart Namanya Cheese and Doe Baru buka aja udah antri rek Pizzanya itu memakai resep yang dibawa langsung Asli dari chef profesional Korea Dua kali lebih banyak toppingnya Dua kali lebih besar Dengan diameter 45 cm Ada 4 varian rasa dan udah bersertifikat halal MUI loh Variannya itu ada K-Original, K-Bulgogi, K-Cheese, dan K-Chicken Bulldog Terus kamu bisa mix 2 rasa dalam 1 pan pizza Aku pesennya yang K-Bulgogi dan K-Chicken Bulldog Doe-nya itu lembut, toppingnya berlimpah Aku paling suka sama yang K-Bulgogi Tapi yang Chicken Bulldog juga enak ada pedes-pedesnya 1 pan pizza itu bisa untuk 8 orang Jadi cocok untuk dimakan berame-rame Ada promo pembelian any pizza Dapet free minuman berlaku sampai tanggal 31 Juni Dan ada promo BNI potongan Rp15.000 Bisa di-order juga lewat Grape Food dan Lote Mart Mall Cus, buruan ke outlet terdekat Cheese Endo Yuk, kita makan nasi padang lagi Aku paling gak tahan kalau lihat menu-menu kayak begini Semua favoritku Apalagi ada sambal merah, sambal hijau Ini dia menu kalapku Yang pasti gak bisa lepas dari kulit tunjang Rendang biarpun gak gitu suka Tapi kan menu wajib di nasi padang Ada ndok dada juga Dan gak kelupaan kerupuk jangnya irek Kalau kayak gini udah lupa daratan Terima kasih telah menonton!